Intro Aku soleh-solehah semuanya yang ibu cintai Ibu rindu sekali dengan kalian Ibu ingin sekali berjumpa dengan kalian Akan tetapi Bagaimana kita tidak boleh berkumpul dulu Semoga dengan Kita tidak berkumpul Maka nanti akan menimbulkan rasa kangen sekali berjumpa dengan kalian Pasti kalian juga rindu ya Dengan ibu, dengan guru-guru Guru-guru baik Quranin semuanya Pasti kalian sudah bagaimana rasanya Kalau pergi ke sekolah pagi-pagi Bagaimana ketika di sekolah Pasti kalian akan senang bertemu dengan teman-temannya Begitu juga bapak ibu guru Ingin sekali berjumpa dengan kalian Akan tetapi Waktu yang belum membolehkan kita untuk bertemu Karena Sekarang masih ada wabah Dimana-manapun Masih ada wabah Maka kita harus tetap tinggal di rumah Harus tetap bersabar Kita harus selalu berzikir kepada Allah Kita memohon kepada Allah Agar wabah ini segera Allah hilangkan Dan kita semua bisa bertemu dengan Bapak ibu semuanya Anak-anakku soleh-soleha semuanya Coba Ibu mau tahu Apa sih yang sudah kalian kerjakan selama di rumah ya Bantu orang tuanya tidak Bantu ya Alhamdulillah Kalian adalah anak-anak yang hebat Anak-anak yang luar biasa Anak-anak baik Quranin adalah anak-anak yang soleh-soleha semuanya Anak yang ingin menjadi ulama besar Siapa yang ingin menjadi ulama besar? Anak Siapa yang ingin menjadi seperti Imam Syafi'i? Anak Jadi semuanya harus bermimpi Harus bersita-sita ingin menjadi ulama besar Walaupun Allah sedang menguji kita Dengan sedikit ketakutan Ada rasa takut di hati kita Ada juga yang orang kelaparan Tapi kalau kita Kalau melihat orang kelaparan Ketika kita punya sedikit uang Ya kita banyak uang juga Maka kita harus memberikan kepada yang membutuhkan Dan itu akan menjadi pahala buat kita semuanya Jadi Kita selama di rumah Kita memohon kepada Allah Agar wabah ini segera Allah hilangkan Dan kita Supaya selalu bersyukur Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya Allah berfirman dalam Al-Quran Inna allaha ma'as sabirin Bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Kemudian ada lagi itu di mafuzot Man sobaro zafiro Barang siapa yang bersabar Pasti dia akan beruntung Siapa yang ingin menjadi orang yang beruntung Anak Jadi kita semua harus selalu menjadi orang yang beruntung Insya Allah Dengan ujian yang diberikan oleh Allah Kita akan Mendapatkan kabar gembira dari Allah Jadi kita insya Allah kalau selalu bersabar Allah akan selalu berikan keuntungan-keuntungan Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Semoga kalian semua selalu dirindungi oleh Allah Selalu sehat semuanya Dan tetap tinggal di rumah Jangan kemana-mana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax